Intro Kiai Haji Zainal Mustafa dilahirkan di Kampung Bagir, Desa Cimera, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1899. Ayahnya bernama Nawapi dan ibunya bernama Ratmah yang merupakan petani yang taat beribadah. Kiai Haji Zainal Mustafa berasal dari masyarakat biasa. Suatu hal yang dibilang langka, dalam tradisi pesantren waktu itu, yang lazimnya pemimpin pesantren adalah putra seorang Kiai atau paling tidak memiliki garis keturunan dengannya. Kalaupun mau dirunut, ia masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Kiai Haji Zainal Muhsin, pendiri pesantren Sukahideng sebagai saudara misannya. Saat masih kanak-kanak, beliau bernama Hudaemi. Ia menempuh pendidikan pertamanya di sekolah rakyat setempat. Pada umur 10 tahun, Hudaemi kecil mulai mempelajari kitab agama melalui ayahnya maupun ulama yang ada di sekitar kampungnya. Sekolah dasar diselesaikannya dengan nilai amat memuaskan. Sejak saat itu, Hudaemi sudah menunjukkan keistimewaan dalam menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Quran, serta sudah mampu memecahkan masalah tata bahasa Arab dengan baik. Setelah tamat dari sekolah rakyat, ia belajar dari pesantren satu ke pesantren lainnya selama 18 tahun. Di antaranya adalah pesantren Gunung Pari Tasikmalaya selama 7 tahun, pesantren Cilenga Tasikmalaya selama 4 tahun, pesantren Sukaraja Tasikmalaya selama 3 tahun, pesantren Sukamiskin Bandung selama 3 tahun, dan pesantren Jamanis Tasikmalaya selama 1 tahun. Di mata kawan sesama santri, Hudaemi dikenal sebagai santri yang tekun, cerdas, dan patuh kepada guru. Pada tahun 1927, Hudaemi pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menambah pengetahuan agama. Ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Maka sekembalinya dari ibadah haji tahun 1927, ia mendirikan pesantren di kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Serta namanya diganti dari Hudaemi menjadi Zainal Mustafa. Selain aktif mengajar di pesantrennya, beliau juga banyak menerjemahkan kitab-kitab ke dalam bahasa Sunda. Menurut penuturan Syarif Hidayat, kitab yang diterjemahkan diperkirakan berjumlah 20 kitab mencakup ilmu syariat, ilmu bahasa Arab, al-hikmah, dan filsafat. Sekitar tahun 1933, Kiai Haji Zainal Mustafa juga mulai aktif dalam organisasi sosial keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama ini, beliau pernah duduk sebagai wakil roi syuryah NU Tasikmalaya, dibawah Kiai Ruhiat dari Cipasung sebagai roisnya. Tidak banyak catatan tentang keterlibatan beliau dalam kepengerusan NU. Akan tetapi, Kuat Muhsin, yaitu menantunya, menyaksikan Kiai Haji Zainal Mustafa banyak berjasa dalam menarik kalangan pengusaha di Tasikmalaya untuk terlibat di NU. Dalam kedudukannya sebagai pengurus NU Tasikmalaya inilah, Kiai Haji Zainal Mustafa semakin dikenal dan semakin besar pengaruhnya. Sifat dasar Kiai Haji Zainal Mustafa sebenarnya amat lemah lembut, dikenal alim dan kona'ah, tetapi Kiai muda ini sangat keras jika melihat kemungkaran dan tindak kesewenang-wenangan serta pantang menyerah dalam mengejar kebenaran. Sejak tahun 1940, Kiai Haji Zainal Mustafa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap ia sampaikan dalam ceramah dan hutbah-hutbahnya. Atas perbuatan ini, ia selalu mendapat peringatan, bahkan tak jarang diturunkan paksa, dari mimbar oleh Kiai yang pro-Belanda. Setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 November 1941, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama Kiai Haji Ruhiat, Haji Shirot, dan Hanbali Saffei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka ditahan di penjara Tasik Malaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung dan baru bebas pada tanggal 10 Januari 1942. Kendati sudah pernah ditahan, aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. Akhir Februari 1942, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama Kiai Ruhiat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama, hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang, ia masih mendekam di penjara. Pada tanggal 8 Maret 1942, kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki oleh pemerintahan Jepang. Oleh penjajah yang baru ini, Kiai Haji Zainal Mustafa dibebaskan dari penjara, dengan harapan ia akan membantu Jepang dan mewujudkan ambisi fasisnya, yaitu menciptakan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Akan tetapi, apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena Kiai Haji Zainal Mustafa dengan tegas menolaknya. Dalam pidato singkatnya, pada upacara penyambutan kembali di pesantren, ia memperingatkan para penyikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Pas keperpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah, bahkan kebenciannya semakin memuncak saja, manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. Pada masa pemerintahan Jepang ini, ia menentang pelaksanaan Sekirei, yaitu cara memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak Tauhid karena telah mengubah arah Qiblat. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa, Gai Haji Zainal Mustafa merencanakan akan mengadakan pelawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Februari 1944. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya, kemudian melakukan sabotase, memutuskan kawat-kawat telpon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi, dan terakhir membebaskan tahanan-tahanan politik. Untuk melaksanakan rencana ini, Gai Haji Zainal Mustafa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok. Beliau juga memberikan latihan spiritual seperti mengurangi makan, tidur, dan membaca wirid-wirid untuk mendapatkan diri kepada Allah SWT. Persiapan para santri ini tercium oleh Jepang. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Usaha ini tidak berhasil. Mereka malah ditahan di rumah Gai Haji Zainal Mustafa. Keesokan harinya, pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944, mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. Tiba-tiba, sekitar pukul 13.00, datang 4 orang opsir Jepang meminta Gai Haji Zainal Mustafa menghadap pemerintah Jepang di Tasik Malaya. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. Hasilnya, 3 opsir itu tewas dan 1 orang dibiarkan hidup. yang satu orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. Dalam ultimatum itu, pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekaan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Februari 1944. Dalam insiden itu, tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban karena terkena tembakan salah seorang opsir. Setelah kejadian tersebut, menjelang waktu sholat asar, sekitar pukul 16.00, datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. Suara takbir mulai terdengar. Pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Rupanya, Jepang telah mempergunakan taktik anu domba melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. Kiai Haji Zain dan Mustafa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. Setelah musuh mendekat, barulah para santri menjawab serangan mereka. Namun, dengan jumlah kekuatan lebih besar, ditambah peralatan lebih lekap, akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak perandakan pasukan Sukamanah. Peristiwa ini dikenal dengan pemberotakan Singaparna. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. Meninggal di penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang. Dan yang mengalami cacat sebanyak 10 orang. Sehari setelah peristiwa itu, antara 700 sampai 900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Sementara itu, Kiai Haji Zainal Mustofa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. Termasuk dalam kematian para opsir Jepang dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh Kiai Haji Zainal Mustofa. Akibatnya, sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah termasuk Kiai Haji Zainal Mustofa sendiri dibawa ke Jakarta untuk diadili namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Besarnya pengaruh Kiai Haji Zainal Mustofa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintah Jepang merasa tidak bebas jika membiarkan pesantren ini tetap berjalan. Maka, setelah peristiwa pemberontakan tersebut, pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Belakangan, Kepala Erivel Belanda di Ancol memberi kabar bahwa Kiai Haji Zainal Mustofa telah dieksekusi pada tanggal 25 Oktober 1945. dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda di Ancol. Melalui penelusuran salah seorang santrinya, Kolonel Syarifi Dayat, pada tahun 1973, keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Lalu, pada tanggal 25 Agustus 1973, semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah, Tasik Malaya. Pada tanggal 6 November 1972, Kiai Haji Zainal Mustofa diangkat sebagai pahlawan pergerakan nasional dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.